Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Sahabat Honorer Tentu saja dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap semangat di dalam menjalankan Tugas pengabdiannya Baik Bapak Ibu Sahabat Honorer Tentu saja Kemarin ya Sudah dinantikan Mengenai kelulusan ya Nah Tentu saja bila mana Ada yang belum lolos ya Atau lulus Segera move on ya Segera bangkit kembali Semangat dan optimis Karena semua ini akan dituntaskan ya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Maka ini sebagai payung hukum Untuk itu Para Honorer yang sekarang sudah Tercatat ya di dalam database ya Tentunya ini Besar harapan ya Akan diangkat ya Untuk itu Mari kita simak bersama ya Himboan dari BKN Honorer segera lakukan hal ini Agar lulus CSN 2024 Nah Untuk yang belum mengikuti Tahun 2023 CSN ya Untuk P3K maupun PNS CPNS Bersegeralah Bersiap-siap untuk Menghadapi tahun 2024 Dimana ada seleksi kembali ya Untuk itu Ini sebagai pengalaman dari Yang sudah-sudah Maka BKN memberikan Himboan ya Ataupun memberikan Rambu-rambu Agar Para Calon PDKK maupun CPNS ini Akan Segera lulus ya Baik mari kita simak Paparan Atau himboan Dari BKN Dari Lengkong Ayobandung.com Badan Kebahagiaan Negara Atau BKN Saat ini Tengah Mendata Tenaga Honorer Yang bekerja Di instasi Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah Sesuai dengan Namanat Undang-Undang ASN 2023 Dimana Penataan Tenaga Honorer Harus selesai Maksimal Desember 2024 Selain itu Pendataan Non-ASN Dilakukan Secara Berkala Dengan Tujuan Meng-upgrade Data Tenaga Honorer Serta Memastikan Bahwa Tenaga Honorer ASN Tersebut Ya Tenaga Non-ASN Atau Honorer Tersebut Berhak Atas Pengangkatan Sebagai P3K Selanjutnya Database BKN Tersebut Nantinya Dijadikan Perdoman Pemerintah Untuk Pengangkatan ASN Sehingga Para tenaga Honorer Yang telah Terdata Oleh BKN Akan Mempunyai Peluang Lebih Besar Menjadi ASN P3K Nah Ini Jadi Sesuai Dengan Ketentuan Ya Himboan Dari BKN Bahwa Para Honorer Yang Atau ASN Ini Yang Telah Dendata Dalam Database BKN Ini Segera Bersiap Siap Untuk Mengambil Peluang Yang Lebih Besar Untuk Menjadi ASN P3K Di Tahun 2024 Nanti Sebentar Lagi Ada Untuk Para Tenaga Honorer Yang Belum Melakukan Pendaftaran Pendataan Non ASN Di Bahwa Ini Diurekan Syarat Dan Tata Cara Daftar Untuk Pendataan Non ASN Yakni Sebagai Berikut Nah Para Honorer Bapak Ibu Sahabat Honorer Silahkan Daftarkan Segera Datanya Ke BKN Dengan Mengikuti Sarat Sarat Sebagai Berikut Satu Tenaga Honorer Kategori 2 Atau THK 2 Yang Namanya Telah Dertaftar Dalam Database BKN Jadi Ini Syaratnya Bahwa Ini THK 2 Yang Sudah Terdaftar Dalam Database BKN 2 Tenaga Honorer Yang Bekerja Pada Instasi Pemerintah Jadi Ini Tenaga Honorer Yang Bekerjanya Di Instasi Pemerintah Atau Kalau Di Sekolah Di Sekolah Negeri Kemudian Yang Ketiga Pembayaran Gaji Menggunakan Dana Dari APBN Nah Ini Syaratnya Jadi Dana Untuk Bapak Ibu Terima Gajinya Itu Adalah Dari Dana APBN Untuk Instasi Pusat Dan APBD Untuk Instasi Daerah Nah Ini Perlu Dicek Bapak Ibu Yang Keempat Diangkat Sebagai Pegawai Oleh Pimpinan Unit Kerja Atau Sebagai Awal Dari Pendaftaran Menjadi Honorer Itu Sudah Bekerja Minimal Satu Tahun Per 31 Desember 2021 Jadi Yang Belum Satu Tahun Ya Arab Bersabar Ya Karena Ini Untuk Yang Minimal Pendaftaran Waktu Diangkat Sebagai Tenaga Honorer Itu Adalah Per Satu Per Desember 31 Desember 2021 Ya Jadi Satu Tahun Yang Lalu Ya Lima Minimal Berusia 20 Tahun Dan Maksimal 56 Tahun Pada 31 Desember 2021 Nah 6 Aktif Bekerja Ketika Pendataan Non-ASN Jadi Ketika Pendataan Non-ASN Ini Dilakukan Ya Bapak Ibu Sahabat Honorer Dalam Posisi Ya Sedang Aktif Bekerja Ya Di Instasi Pemerintah Jadi Kalau Yang Walaupun Diselang Ya Bapak Ibu Sahabat Honorer Misalnya Istirahat Resen Dulu Itu Sudah Tidak Bisa Ya Jadi Minimal Satu Tahun Itu Pas Waktu Pemeriksaan Ini Pendataan Ini Bapak Ibu Masih Aktif Selain Itu Untuk Para Tenaga Honorer Harus Membuat Akun Di Link HTTPS Pendataan Non-SN BKN Go .id Akun Tersebut Nantinya Akan Digunakan Untuk Mengunggah Dokumen Serta Mencetak Kartu Informasi Pendaftaran Nah Bagi Yang Belum Punya Akun Silahkan Di bawah Ini Merupakan Alur Untuk Membuat Akun Nah Ini Dijelaskan Bagaimana Cara Membuat Akun Pendataan Non-SN Sebagai Berikut Satu Masuk Ke Link Ya Daftar Pendataan Non-SN BKN .go .id Atau Akun Dua Isi Data Diri Anda Non-SN Yang Terdiri Dari Nik Nomor KK Tanggal Lahir Email Aktif Dan Nomor Handphone Yang Digunakan Tiga Periksa Periksa Kembali Ke Akuratan Data Dan Dokumen Yang Di Input Ya Empat Periksa Kelengkapan Kelengkapan Berkas Dan Cetak Kartu Informasi Pendaftaran Nah Itu Ya Itu Harus Dilakukan Kemudian Setelah Melakukan Hal Tersebut Di Atas Para Honorer Harus Login Pendataan Dengan Langkah Langkah Sebagai Berikut Setelah Ini Ya Login Satu Login Di Link Berikut Ya Daftar Pendataan Non-SN .pkn.go.id Login Ya Dua Isi Biodata Tiga Jika Ada Permasalahan Dengan Data Hubungi Helpdesk Dengan Mengakses Ya HTTPS Ya Helpdesk .pkn.go.id Atau Pendataan Non-SN Non-SN Username Pada Pada Aplikasi Adalah Nick Masing-Masing Ya Pakainya Adalah Nick Masing-Masing Kemudian Membaca Serta Pahami Syarat Tata Cara Dan Ketentuan Perbedaannya Pendatanya Ya Lima Melengkapi Data Riwayat Bukti Pembayaran Gaji SK Jabatan Dan Lainnya Enam View Resume Ya THK 2 Tujuh Cetak Kartu Pendataan Senada Dengan Hal tersebut Junimat Juga Menghimbau Bahwa Pendataan Non-SN Dan Verifikasi PKN Merupakan Hal Yang penting Sehingga Honorer Harus Memastikan Nama Mereka Di Pendataan Non-SN Selain Itu Komisi 2 DPRRI Bersama Junimat Kisang Memberikan Solusi Nyata Dengan Fokus Utama Yakni Audit Pendataan Non-SN Nah Ini demikian Bapak Ibu Sahabat Honorer Sangat penting Sekali Untuk Persiapan Di Tahun 2024 Ini Harus Segera Didata Bapak Ibu Karena Bila mana Tidak Terdata Maka Tidak Ada Kemungkinan Untuk Bisa Diangkat Menjadi Non-SN Apa ASN P3K Maaf Untuk Itu Silahkan Segera Lengkapi Datanya Dan Daftarkan Segera Sebagai Pendataan Untuk Tahun 2024 Ini Bisa Terangkat Terima Terima Kasih Bapak Ibu Telah Mengikuti Video Sampai Selesai Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Kata Sampai Jumpa Kembali Jangan Lupa Subscribe Like Isi Komentarnya Dan Share Video Ini Ke Grup Terima 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 Kasih Atas Perhatian Sampai Jumpa Kembali Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai